Polisi menyatakan, Sopir Vanessa mengaku mengendarai mobil dengan kecepatan 120 km per jam sebelum kejadian. Polisi menyebut dalam kasus kecelakaan ini, Sopir Vanessa Angel berpotensi bisa menjadi tersangka. Kalau dari interogasi awal, dari Sopir mengaku sih 120 km per jam. Dalam kondisi apa waktu itu? Apa itu kita belum tahu, tapi harus di dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Ada faktor lain yang selain dugaan mengantuk atau dia menggunakan HP, terus kemudian melakukan video call pada saat menyukur? Ini kita belum tahu sampai ke sana, karena kejadian juga baru kemarin. Kemarin juga pada saat orang TKP awal sempat terhalang oleh hujan kemarin sore. Jadi kita belum bisa komentar banyak. Cuma yang jelas proses masih berjalan. Untuk alat elektronik semua sudah kita sita dan kita ajukan untuk pemeriksaan forensiknya. Karena itu, Sopir ini sempat belum buat instatory di kilometer 5 ribu. Iya, katanya begitu ya. Nanti kita lihat, nanti untuk handphone sudah kita sita semua. Alat-alat elektronik sudah. Nanti sedang diajukan untuk pemeriksaan forensiknya. Dan kalau siswa pengemudi ini kan ini ada unsur kelalaian. Apakah berpotensi untuk menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan ini? Bisa, semua kemungkinan bisa. Bisa, potensi tersangka ya? Bisa. Cuma nanti untuk apakah dia kita tetapkan atau tidak, nanti kita lihat nanti perkembangan hasil penyidikannya. Kita tidak bisa bilang sekarang karena masih proses. Terima kasih telah menonton!